Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuridun nyawadin Wassalatu wassalamu ala muhammadi wa ala alihi wa sohbi ya jama'in amma ba'ad Sahabat sekalian, selamat berjumpa lagi dengan saya, Ashrib Widodo Kita masih akan membahas masalah keagamaan secara sederhana Enggak pake ribet, enggak pake jelimet Kali ini tema kita adalah tentang kuasa enam Yaitu puasa enam hari di bulan syawal Sahabat sekalian, Nabi menjelaskan Man soma romadona wa atzbaahu bisitin min syawal Kanakasya middari Barang siapa yang berpuasa romadon Kemudian mengikuti lagi, menambah dengan puasa enam hari di bulan syawal Maka seakan-akan dia puasa selama satu tahun Kok bisa gitu? Para ulama menjelaskan puasanya Rumus, pahala itu satu kebaikan dibalas sepuluh kali lipat Berarti kalau sebulan berpuasa, kalikan sepuluh sama dengan sepuluh bulan Enam hari dikali sepuluh sama dengan enam puluh hari Sama dengan dua bulan Sepuluh bulan plus dua bulan sama dengan setahun Bisa juga dengan perhitungan Puasa sebulan itu tiga puluh hari Tambah enam hari sama dengan tiga puluh enam Kalikan sepuluh sama dengan tiga ratus enam puluh hari Itu setara dengan jumlah hari dalam satu tahun Nah, begitu sahabat sekalian Yang menarik ternyata tidak semua ulama mensunahkan puasa enam ini Imam Shafi'i, Imam Ahmad bin Hambat, Imam Abu Daud Mensunahkan Tetapi Imam Hanafi dan Imam Malik memakruhkan Imam Hanafi dan Imam Abu Yusuf, murid beliau memakruhkan Kalau dikerjakan secara berturut-turut Kalau terpisah-pisah tidak makruh Imam Malik memakruhkan Mungkin orang bertanya-tanya, mengapa? Padahal hadisnya Sohi Sebenarnya Imam Malik itu tidak memakruhkan secara mutlak Kita bisa membedah pendapat beliau yang memakruhkan ini Dengan melihat tiga alasan Yang pertama Bahwa Imam Malik itu terkena sebagai orang yang sangat hati-hati Beliau sangat hati-hati menjaga hukum Yang sunnah tetap sunnah Yang wajib tetap wajib Jangan sampai yang sunnah nanti diduga menjadi kewajiban Sehingga beliau memakruhkan Sholat sajadah Atau sholat dengan membaca ayat sajadah setiap subuh dari Jumat Supaya orang tidak salah paham Nanti dikata itu wajib hukumnya Malah ada orang yang menganggap ini kok ada lima kali sujud Atau dikarukaan subuhnya Beliau tidak mau Beliau memakruhkan itu Nah termasuk puasa enam ini Beliau berhati-hati Yang beliau makruhkan adalah Bagi tokoh atau ulama panutan Itu makruh Kalau nanti bisa menimbulkan dugaan orang awam Bahwa puasa enam itu Adalah puasa wajib Merupakan tambahan dari bulan Ramadan Itu yang dijaga Sehingga perlu diperhatikan para tokoh masyarakat atau ulama ini Kalau nanti tindakannya berpuasa terus ya Tiap tahun puasa enam sawal itu dianggap nanti Orang awam menganggap itu wajib Maka sebaiknya Sekali-kali ditinggalkanlah Tidak usah puasa rutin begitu Supaya tidak membawa kesan ini Wajib Caranya seperti itu Tinggalkan sekali-kali Seperti Nabi juga begitu Nabi itu kalau sholat duha Kalau sudah sholat ya Sekarang akan tidak pernah Meninggalkan Tapi kalau beliau meninggalkan Sekarang akan tidak pernah mengerjakan Nah begitu Artinya Kalau nanti ada potensi untuk dianggap wajib oleh orang awam Sebaiknya orang tidak berpuasa Yang kedua Imam Malik tidak mengakui hadis shohi itu Karena ada Rawi Sa'adil-Sa'id yang dilemahkan oleh ulama Meskipun shohi Tetapi hadis shohi itu Derajatnya Tidak mutawatir Tapi hadis ahad Nah begitu Jadi Imam Malik bukan Datu hadis shohi Ya faktanya juga ini Meskipun shohi Imam Bukhari tidak mencantumkan dalam kitabnya Tapi Imam Muslim yang mencantumkan Imam Malik adalah Amirul mu'minin fi hadis Sehingga Beliau sudah lebih tahu hadis itu Hanya beliau tidak Mengakui kesohihannya Yang ketiga Kita tahu dalam Istihad beliau Atau dalam istimewa hukum Imam Malik itu Menggunakan Amal Ahli Madinah Sebagai sumber hukum Dengan argumen Bahwa Madinah itu Masyarakat Bentukan Nabi Mahalut Tasri Tempat Syariat Tempat Tempat Nabi Menyampaikan syariat Membentuk Masyarakat yang Mengamalkan syariat Sehingga Menurut beliau Kalau ada Sebuah informasi Hadis Tetapi tidak Diamalkan orang Madinah Berarti itu Bertentangan Beliau Mengunggulkan Amal Ahli Madinah Tidak mungkin Hadis kok Tidak diambalkan oleh Orang Madinah Begitulah Kira-kira argumennya Oleh karena itu Beliau Dalam Usul fikirnya Lebih Memenangkan Amal Ahli Madinah Dibanding Hadis Ahad Meskipun Sohih Tentulah Bukan Amal Orang biasa Amal Para Ahli Ilmu Sehingga Beliau Mengatakan Tidak pernah Mendapat Dan Mendapati Para Ahli Ilmu Itu puasa Enam Di Madinah Tidak pernah Mendapat Informasi Adanya Ulama Salaf Yang Berpuasa Enam Itulah Mengapa Beliau Makruhkan Sehingga Dengan Kita tahu Bahwa Ada perbedaan Usul Fikih Antara Imam Malik Dengan Imam yang Lain Karena Itu Sebenarnya Kalau Melihat Argumen Ini Kalau Memang Tidak Membawa Kepada Anggapan Masyarakat Awam Bahwa Ini bagian Dari Kuasa Rumah Maka Hilanglah Kemakruhannya Berarti Clear Bahasanya Sebenarnya Puasa Sawal Tetaplah Sunnah Hanya Memang Untuk Membuktikan Ini Sunnah Tidak Usah Dikerjakan Rutin Nanti Malah Muncul Lagi Anggapan Ini Wajib Demikian Demikian Sampai Sekalian Mengapa Imam Malik Memakrokan Puasa 6 Sawal 6 hari Di bulan Sawal Dan beliau Ternyata Memberikan Contoh Bahasanya Hadis Meskipun Sofi Tidak Serta Merta Itu Bisa Diamalkan Demikian Terima kasih Dan mohon maaf Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh